Bismillahirrahmanirrahim Insyaallah Indonesia akan lebih baik Indonesia akan lebih makmur Karena itu buat para relawan semua Yang sudah berkumpul disini Siap kita bergerak bersama ke depan Siap untuk mengajak semuanya Siap untuk menjangkau semua Siap kita bergerak bersama ke depan Sampai jumpa Amin Siap kita bergerak bersama ke depan 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 Di sana kemudian dimasak oleh para chef itu Lalu kemudian dimasukkan ke kaleng Lalu diantarkan ke lokasi-lokasi yang sudah ditentukan Di mana itu kampung-kampung masyarakat yang penduduknya masih miskin Jadi idenya adalah Kita ingin agar daging yang diberikan itu bisa lebih tahan lama Dan mereka tidak perlu repot lagi untuk memasak Karena kita tahu ketika kita membagikan daging mentah ke masyarakat miskin Belum tentu mereka memiliki kulkas untuk menyimpan daging itu Dan belum tentu mereka siap untuk langsung memasak Sehingga potensi terjadinya basi itu amat tinggi Kalau sudah basi malah jadi racun atau mubadir Dengan cara seperti ini maka bisa lebih lama Kemudian yang kedua adalah soal partisipasinya Biasanya hasil masakan bintang lima itu Hanya dinikmati oleh masyarakat yang sudah sejahtera Sekarang kita ingin mereka pun menyajikan masakan Bagi keluarga-keluarga yang masih miskin Bagi para chef, bagi hotel-hotel Ini juga kesempatan bagi mereka untuk merasa berbakti Merasa bahwa kemampuannya bukan hanya dirasakan pada mereka yang mampu membayar Tapi juga pada masyarakat miskin Dan bagi masyarakat miskin izinkan mereka merasakan Kualitas masakan yang biasa hanya dinikmati oleh sosioekonomi di atas Jadi program ini punya banyak tujuan Jadi kita berharap ini nantinya menjadi terobosan yang tahun depan kita bisa perluas Nah karena pekerjaan dilakukan malai siang ini sampai besok Dan dalam bentuk kaleng Karena itu maka bisa lebih tahan lama Di samping kampung-kampung masyarakat miskin Juga akan kita berikan ke lokasi-lokasi penampungan korban kebakaran yang masih belum pulang ke rumah Pak, apakah dalam hal ini Pemprov RKI mengeluarkan dana untuk pendistribusian daging tersebut? Ya jadi ini dikerjakan kemitraan Pemprov tentu menggunakan operasional yang memang relevan Tapi yang langsung itu kita gunakan dana dari basis Basnas DKI Kemudian pelaksanaannya bersama dengan rumah zakat Kemudian juga yayasan aksi cepat tanggap Dan bersama dengan lembaga perlindungan Lembaga keamanan makanan Jadi itu yang kita gunakan Pak, beberapa korban kan Hewan korban ada yang ditemukan untuk sakit dan bermasalah dari Pemprov sendiri Ada tindakan gak Pak? Ada, sebentar Jadi Sampai dengan tanggal 11 Agustus tadi jam 5 pagi Kita memeriksa hewan korban di 1474 lokasi Yang diperiksa ada 97.005 hewan korban Ada sapi, ada kerbau, ada kambing, ada domba Kemudian Mayoritas sehat Ada 202 yang sakit Ditemukan sakit Ada yang sakitnya karena stres perjalanan Ada sekitar 157 Kemudian ada yang matanya Ada tanda-tanda tidak sehat Tapi juga ada yang tidak cukup umur Yang tidak cukup umur jumlahnya ada 345 Jadi yang ditemukan tidak layak Maka dia tidak boleh digunakan sebagai hewan korban Dari ini sendiri bakal ada tetap pengawasan sampai nanti hari ini? Semua diawasan Pengawasan dan dengan diberi tanda Lalu mereka juga diberi peringatan Tentu saja tidak bisa digunakan Dan kita semua tahu bahwa Ketika memberikan hewan korban Maka hewan korban itu harus memenuhi ketentuan syariat Jadi kalau secara syariat tidak memenuhi syarat Ya jangan dikerjakan Karena pahalanya kemudian menjadi Jadi ini memang yang dilakukan otomatis sesuai dengan syariat Pak mengenai kursi wakup sendiri Pak yang sudah setahun kosong Ini DPRD juga belum melakukan rapat Ini bagaimana Pak? Kita tunggu saya rasa sekarang di Pansus masih Jadi kita harap Pansus menyelesaikan tugasnya segera Dan para pimpinan Pansus harus bertanggung jawab Karena anggota Dewan yang lain Sebagai Pansus yang gagal menyelesaikan tugasnya Karena anggota Dewan yang lain tentu menunggu dari Pansus Pansusnya selesaikan tugasnya Dengan begitu maka kita berharap segera ada sidang Ini bulan terakhir bagi Dewan Jadi bolanya ada di Pansus Pansus supaya tuntaskan segera Pak wacana PNS kerja di rumah gimana Pak? Di mana tuh wacana? Ada wacana jadi PNS ini bisa menyelesaikan Yang mewacanakan siapa kapan dimana Kalau gitu kita tunggu peraturan ya Saya pertama kali motong ketika Ketika saya di Jogja pada masa SMA Itu kita banyak menyelenggarakan korban di desa-desa Jadi pengalaman pertama saya ketika SMA Kelas 2 di Gunung Kidul Dan sesudah itu selalu diiktiarkan Kalau secara waktu memungkinkan Saya akan potong sendiri Jadi sejak SMA Kalau kuliah rutin Setiap idul adha Kambing dari keluarga kami Maka saya akan potong sendiri Dulu ayah juga begitu Jadi saya nerusin kebiasaan Dan anak-anak saya biar lihat Mereka tentu belum melakukan sekarang Tapi seperti saya menyaksikan ayah saya dulu Memotong kambing korbannya sendiri Sekarang saya pun Yang saya potong adalah korban saya sendiri Mudah-mudahan nanti Insya Allah Anak-anak meneruskan tradisi itu Sudah Terima kasih ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih